123 Halo teman-teman semua balik lagi di channel Gus Ali bersama gua Gus Ali dan disini gua pengen bahas tentang bersyukur tapi sebelum kita bersyukur ini belok kanan sini ini berbahaya sekali karena banyak sekali yang melawan arus gua ngomongin disini sih gua kembali lagi mau minta maaf gua lama banget nggak nge-upload video gue jarang aktif sampai akhirnya visgo turun visgo turun subscriber gua berkurang karena gimana nggak aktif ya kesalahannya di gue karena emang lagi ada kesibukan lain sampai gua YouTube gue ini nggak kepegang jujur nggak kepegang dulu gue full-time YouTube dulu gua full-time YouTube gua full-time YouTube gua ngurusin YouTube gue tapi setelah beberapa tahun terakhir ini ada kerjaan ini itu ya nggak kepegang dan emang jadikan kurang semangat gitu kan Nah tapi disini gua mau menjelaskan sedang nggak menjelaskan sih cerita sedikit semua kembali lagi karena nggak bersyukur sih jadi gua mau ngomongin ke teman-teman semua kayak banyak banget yang berpikir pasti kau gua gini doang kau gua cuma sampai sini doang kau gua kerja cuma gini doang kok YouTube gue cuma segini doang Bang kok followers gue cuma segini doang Bang kok gua belum punya Moge Bang sukses itu harus punya Moge ya tambah gitu loh nah gini lu bisa mencapai kesuksesan menurut gua adalah kesuksesan sesungguhnya adalah ketenangan pikiran lu mau punya semua yang ada di di dunia ini lu mau punya Moge lu mau punya mobil miliaran lu mau punya pesawat pribadi lu mau punya everything in this world kalau lu nggak ada ketenangan pikiran pasti depresi pasti sumpah pasti stress pasti nggak ada gairah hidup ya kan Nah jadi gua gua sempat berpikir kayak kalau gua mau bahagia gua mau mendapatkan ketenangan gua harus punya Moge atau gua harus YouTube gua 1 juta subscriber atau YouTube gua minimal visnya per video itu 200.000 dulu gua mikirnya kayak gitu mikirnya kayak gitu sampai sekitar beberapa hari yang lalu gua ngobrol sama bokap kebahagiaan kesuksesan semua itu tergantung bagaimana pikiran lu manusia nggak pernah puas kata-katanya Nah kalau kalian nggak pernah puas nggak apa-apa kalau untuk mengejar goal untuk mengejar goal menjadi sukses nggak apa-apa gitu tapi saat nggak pernah puas itu sampai mempengaruhi pikiran saat nggak pernah puas itu sampai mempengaruhi keluarga saat nggak pernah puas itu sampai lu nggak pernah mendapatkan kebahagiaan hidup itu sudah berbahaya sekali, disini, ini deep talk banget sih, ini yang gue rasain semua yang gue omongin disini, ini yang gue rasain jadi kalian lihat bang lu punya moge, nuda abis itu jadi royal infield 600cc itu, punya ini, punya itu bang lu gampang beli ini, itu tapi percayalah dalam setahun terakhir itu gue bisa dibilang, gak bahagia karena gue merasa gue kurang, gue merasa gue kepin lebih, gue merasa gue harus ini gue merasa harus itu, lu punya mimpi, lu kejar, sampai lu dapet, bismillah, tapi percayalah semua mimpi, semua yang lu dapatkan itu, itu semua dari Allah, bukan karena lu usaha mati-matian doang, enggak Allah, doa orang tua lu bagaimana lu berbakti ke orang tua lu, bagaimana lu bersikap ke sekitar lu, semuanya kita mengejar semuanya sampai kita gak bahagia, berarti ada salah, ada salah gitu di jalan itu gue merasa, gue tidak bahagia karena kesalahan gue adalah gue kurang baik sama sekitar gue, dan gue kurang bersyukur, itu faktor utama gue nah makanya dari itu, gue sudah jual semuanya, dan alhamdulillah gue dalam sebulan, kurang lebih sebulan, ini bakal menikah, disitu gue mau fokus ke calon istri gue mohon doanya teman-teman semua, dan disini gue mau nge-vlog gue mau bikin youtube gue, gue mau bikin sebagus mungkin karena gue suka bukan karena gue ngejar views lagi, bukan karena gue ngejar itu semua, oke, kita ngejar views biar banyak, oke, kita ngejar biar dapet revenue, biar dapet adsense, oke, kita kejar biar dapet endorsement, tapi gue juga tidak mau melupakan, gue mau menikmati saat gue mengerjakan ini gue mau menikmati saat gue berkreasi, karena kita content creator, content creator itu harus having fun, harus seneng berkarya, karyanya tidak akan bagus saat sudah memikirkan tentang duit, duit, duit kecuali, oh, gue kepen bikin yang menghasilkan, tapi gue juga tidak mau melupakan karakter-karakter gue, gue bisa dibilang gue kehilangan karakter gue kalian lihat sendiri, gak jelas Gus Ali mau kemana, gak jelas Gus Alian dulu mana, gak jelas ini orang maunya apa, bilangnya motor apa yang harus dibeli, motor apa yang harus dibeli, apa ini Gue sampe nyengir sendiri Apa tuh ini kok gue mikirinnya Harta, harta, harta terus Gak ada bersyukurnya Udah ada PCX masih kepengen yang lain Udah ada Nuda masih pengen yang lain Jadi sama aja guys PCX dan Nuda ini harganya beda Nuda bisa 10 kali lipat Ya hampir 10 kali lipatnya PCX 7 kali atau 8 kalinya Tapi sama aja Percaya deh Saat punya Nuda dan punya PCX Rasanya sama aja Sama persis Ya kepingin sesuatu itu normal sekali Pengen sesuatu itu gak apa-apa Tapi kita tetep harus ngeliat sekitarnya Ini gue ngomong gini Gue seperti juga lagi ngomongin diri gue Jadi gue selama tahun 2022 ini Belum gue ketemu calon istri gue Gue gak pernah puas Gue meng-create usaha baru Gue mencoba mau beli mobil lagi Gue ini semua gue coba Sampai akhirnya gue gak dapet semuanya Gue gak dapet semuanya Gue gak dapet kebahagiaan itu Yang gue kerjain juga gak jalan Itu sampai akhirnya bingung sendiri Kok jadi gini kok jadi gini Nah disitu mulai tuh kepikir Untuk menyalah-nyalahkan sekitar Padahal salahannya ada di gue Serem kan Jangan sampai deh kalian ngerasa di posisi gue Jangan sampai deh Abisnya itu kalau udah di posisi itu Susah sekali bangkitnya Maka abah gue selalu bilang Li bersyukur Li bersyukur Li bersyukur Selalu gitu Gue coba Susahnya minta ampun Karena gue udah terlalu sering Ngikutin diri gue Oh gue maunya gini Oh maunya gini Gue belum puas Kok gue cuma gini Biasanya bakal selalu ada di pikiran kita Kok gue cuma gini Nah kalau udah gitu Ya Allah Itu beratnya bangkitnya Dan gue yakin Semua orang merasakan ini Lagi sumpah ngeliatin di Youtube Motovlog lain Kok dia bisa gitu Gue gak Ya Allah percaya deh Gak bakal pernah puas Dan gue yakin Mereka yang viewsnya gede Mereka yang punya Muge banyak Mereka pun juga Pasti ada pikiran Kok gue belum sampai sini Kok gue Pasti semua orang tuh Gak pernah puas Gak pernah puas Itu normal Untuk mengejar cita-cita Tapi bersyukur itu Harus diutamakan Serius deh Percaya deh sama gue Ini video ini Sebenernya buat Ngingetin diri gue juga Tapi juga buat Temen-temen semua Biar tau Apa yang gue rasakan Jadi kalau misalnya Bang viewsnya dikit Gak apa-apa Gue lagi mencoba Hal baru yang gue Gue pengen gitu loh Gue kepingin Menikmati lagi Motovlogging Pengen lagi menikmati Jadi konten creator Sebagaimana gue dulu Gue kepingin bersyukur Gue sudah mencapai Posisi saat ini Gue sudah mencapai Disini dimana Gue bisa Berkreasi Ada yang nonton Ada temen-temen Semua gue bisa sharing Apa yang gue rasakan Gue bersyukur sekali 450 ribu subscriber Dalam 6 tahun Dan gue gak bersyukur What the fuck Jadi itu sih guys Sedikit sharing-sharing Tentang bersyukur kali ini Yang pasti sih Ingat aja Bersyukur Lo mau punya mugi Atau lo belum punya motor Itu sama aja Kalau lo bersyukur Saat lo bersyukur Ketenangan pikiran itu Bakal ada Saat lo bersyukur Itu semuanya Bakal jadi indah Dan itu yang Sampai sekarang Masih gue coba Dan itu emang Setengah mati Percaya sama gue Setengah mati Lo bisa bersyukur Di hari ini Maaf suara angin ya Lo bisa bersyukur Di hari ini Tapi lo bisa Berubah lagi Besok ya Lo bisa berubah lagi Beberapa jam kemudian Lo bisa berubah lagi Dalam beberapa detik Itu yang Yang terus Gue Gue Taruh di kepala gue Bersyukur 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 Karena kalau gak bersyukur Enggak bakal bahagia Kita bisa lihat Orang-orang Kaya-kaya Yang terkenal Kita gak usah nyebut siapa Tapi Mereka Bunuh diri Mereka Lari ke narkoba Mereka Lari ke Hal-hal yang Berdosa Karena memang Tidak menemukan Kebahagiaan diri itu Jadi kembali lagi Kunci semuanya adalah Bersyukur Kita lihat sekitar kita Ya Allah Gue udah punya ini 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 Percaya deh Gak bakal Gak bakal jadinya Sumpok-sumpok Gak bisa bersyukur itu Bersyukur itu sama aja Kayak lo baru dapet barang Atau lo baru dapet Kebahagiaan Saat lo bersyukur Oh gue udah ada ini Itu balik lagi Itu bahagia lagi Jadinya kan Gitu loh Jadi itu aja guys Dari gue Kembali lagi Kuncinya adalah Bersyukur Sampai jumpa di video selanjutnya Tentunya gue akan selalu bilang Rise safe as always We see you in the next video Goodbye Bye